Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inspirasi pemisah GateTV Berita mengenai objek wisata Bukit Mantun di Sumbawa Barat akan menjadi salah satu informasi pada Gate News Weekend kali ini Bersama saya Sylvia Rizky, inilah Gate News selengkapnya Intro Baik pemirsa kita awali dengan informasi pertama Kaos dengan sablon tagar 2019 ganti presiden kini tengah ramai diperbincangkan di jagad maya Bagaimana tidak, kaos yang merupakan bentuk aspirasi masyarakat kini menjadi incaran banyak orang Ya, kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh Rita Udin warga Batu Kute Desa Narmada Lombok Barat Pria yang berprofesi sebagai tukang sablon ini kebanjiran pesanan baju dengan tagar ganti presiden tersebut Alhasil, ia bisa merauk keuntungan hingga 200% lebih Akhir-akhir ini, Medsos sedang ramai dengan tagar 2019 ganti presiden Tagar itu diikuti dengan kampanye dunia nyata dengan penjualan aneka gimmick seperti kaos, muk, dan mungkin benda-benda lain Kaos ganti presiden merupakan pesan politik rakyat kepada pemerintah bahwa penguasa saat ini tidak layak atau dibawah standar Kaos dengan tagar 2019 ganti presiden kini menjadi buruan oleh masyarakat tak terkecuali di Nusa Tenggara Barat Peluang inilah yang dimanfaatkan oleh Ahmad Rita Udin pria asal Desa Batu Kuta, Kecamatan Narmada Lombok Barat Pria yang berprofesi sebagai tukang sablon ini kini kebanjiran order pesanan kaos dengan tagar 2019 ganti presiden Setiap hari, dirinya bisa memproduksi hingga 500 pesanan kaos Nah, isang-isang kemarin di Sayan, awalnya muk kan? Awalnya muk, terus kita posting di grupnya ternyata responnya bagus Hari pertama saya posting untuk kaosnya langsung ada orang mesen seratusan lebih Hari pertama ini yang untuk timnya TGB aja udah berapa mau mesen 500, satu orang Satu orang itu? Satu orang itu Nggak tahu dia mau jual lagi atau gimana Dalam menyelesaikan pesanan Ito, panggilan akrabnya dibantu oleh pemuda karangtaruna dari desanya Selain memproduksi kaos dirinya juga memproduksi berbagai jenis hiasan lainnya seperti pin dan muk Dari hasil penjualan kaos dan beberapa pernak-pernik lainnya Ito mengakui bisa memperoleh keuntungan hingga 200% lebih dari hari biasanya Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim, GetTV Pemirsa ratusan anak di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat mengikuti kegiatan ngahakawiri atau bersantap bubur barang Ratusan anak dan ibu dikumpulkan guna menikmati bubur yang dihajatkan sebagai salah satu ritual dalam menyambut usia Kabupaten Dompu yang ke-302 tahun Menyambut usia Kabupaten Dompu yang ke-302 Ratusan ibu dan anak di Kabupaten Dompu mengikuti ritual ngahakawiri atau makan bubur bersama Ratusan anak dan ibu dikumpulkan guna menikmati bubur yang dihajatkan sebagai salah satu ritual dalam menyambut usia Kabupaten Dompu yang ke-302 tahun Acara makan bubur barang ini dipusatkan di halaman kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat Kepala Dinas Kabupaten dan Pariwisata Kabupaten Dompu, Khairul Insan mengakui bahwa kebiasaan makan bubur barang di era digital ini sudah hampir punah di kalangan masyarakat Dompu Padahal, di zaman ketika masih sekolah dasar, pada sekitar hampir 30 tahun silam kebiasaan makan bubur selalu saja ada yang dilaksanakan dengan tujuan tolak bala Dia merasa bersyukur karena melalui event festival Tambora ini terulang kebiasaan-kebiasaan yang memang menjadi aset budaya bagi masyarakat Dompu Menurut Khairul Insan, kebiasaan ngahakawiri ini dalam pemahaman orang-orang tua zaman dulu adalah merupakan ritual kebersamaan masyarakat Dompu dalam menghadapi berbagai persoalan termasuk sebagai ungkapan rasa syukur atas kesuksesan dan riski yang berlimpah Selain itu, ritual ngahakawiri adalah sebagai ritual tolak bala Namun, setiap acara ngahakawiri biasanya selalu diakhiri dengan doa bersama dipimpin oleh warga yang dituakan di kampung Dari Dompu Nusa Tenggara Barat, Muhammad Tazwed, GetTV Keberadaan perpustakaan daerah Lombok Utara diharapkan bisa menjadi sarana bagi masyarakat untuk menambah wawasan dan pengetahuan Namun faktanya, keberadaan perpustakaan di Lombok Utara tidak setemerta menarik masyarakat untuk berkunjung Meski sudah diresmikan satu tahun lalu, namun perpustakaan di Lombok Utara masih sepi dengan pengunjung Minat baca masyarakat di Kabupaten Lombok Utara masih sangat kurang Ini terlihat dari sepinya kunjungan masyarakat Lombok Utara ke perpustakaan daerah Perpustakaan yang diresmikan Bupati Najmul Ahyar pada tahun lalu nampak sepi sunyi Yang terlihat hanya ada beberapa staff yang sedang merapikan buku-buku di ruangan tersebut Dari data perpustakaan daerah Lombok Utara, tercatat hanya 2.000 pengunjung untuk tahun 2017 Dan 4.000 pengunjung untuk perpustakaan mobil keliling, sehingga jumlahnya sekitar 6.000 Perpustakaan daerah sudah mencoba menarik minat baca warga melalui perpustakaan keliling Akan tetapi, hasilnya masih sangat minim Selain itu juga, mobil perpustakaan keliling hanya ada satu unit Dan itu pun sudah tidak layak pakai Sedangkan untuk jumlah buku yang ada, terdapat sekitar 16.000 judul buku Untuk standar nasional, jumlah itu masih kurang dari 18.000 judul buku Yang sudah ditetapkan untuk perpustakaan daerah Lebih kurang 6.000 orang, itu ada dua Pertama, 2.000 itu adalah pengunjung untuk pustakaan daerah kami sendiri Pustakaan di sini Dan 4.000 itu adalah pengunjung yang didapat dari pustakaan keliling Di mana setiap tahun, pertama kali kami, pegawai tenis Turun ke lapangan untuk berkunjung ke sekolah-sekolah Menyediakan layanan pustakaan keliling Keberadaan perpustakaan sangat menunjang laju sumber daya manusia Dan pertumbuhan pembangunan Karena dari membaca, masyarakat bisa mengembangkan ide dan gagasan Demi pembangunan daerah Dari Nusa Tenggara Barat, Lombok Utara, Arismunandar, GetTV Pemirsa, derita warga miskin tak pernah berujung Di Dusun Lendang Sedih, Desa Girisasa, Kabupaten Lombok Barat Hidup seorang nenek sebatang kara dengan penyakit tumor ganas yang menyerang mata bagian kanannya Perempuan yang bernama Nenek Cenah tersebut sudah mengalami tumor mata sejak puluhan tahun yang lalu Tumor ganas yang menggerogoti bola mata kanannya ini membuat Nenek Cenah kesulitan menjalani hidupnya Seperti apa cerita Nenek Cenah? Berikut liputannya untuk Anda Kemiskinan masih menjadi faktor utama ketidakmampuan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik Di Dusun Lendang, Desa Girisasa, Kecamatan Kuripan Selatan, Kabupaten Lombok Barat Hidup seorang nenek tua renta yang tinggal sebatang kara dengan kondisi yang sangat memprihatinkan Nenek Cenah, warga Lendang Sedih ini, kondisinya terlihat memprihatinkan Dengan kondisi mata bagian kanan yang membengkak akibat tumor ganas yang menyerangnya Penyakit tumor ganas yang menyerang Nenek Cenah sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu Karena faktor kemiskinan, ia pun tidak pernah sekalipun berobat ke puskesmas ataupun rumah sakit Nenek Cenah juga sampai saat ini masih belum terdaftar dalam jaminan kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah Keluarga Nenek Cenah mengaku hanya bisa pasrah menerima keadaan karena ketidakmampuan mereka untuk membiayai pengobatan sang nenek Sementara itu, Nenek Cenah mengakui Penyakit yang ia derita tersebut hanya diobati dengan obat-obatan tradisional yang ia peroleh dari dukun setempat Menurut Anda kemudian diobati dengan dokter? Suara czego dapat menerima keadaan saya terlibat di dukun setempat Suara kita mendapat kesehatan seperti dokter? Suara dukun setempat Salah sekali, Bu? Tidak, di sini Saya ada diisi data Mas setempat Suara unconscious Muslim, salah satu menantu dari saudara Nenek Cenah merasa sangat prihatin Melihat kondisi dari saudari mertuanya tersebut Ia berharap ada uluran tangan dari pemerintah Untuk meringankan beban keluarga Nenek Cenah Daya untuk sendirian lah gitu Khususnya ini Kabupaten Loparat harapannya pemerintah Kabupaten Dinas Kesehatan Karena ini penyakit yang kita Khususnya tidak tansia namanya Pokoknya bagaimana secara bisa menyembuhkan itu aja ya Kepala Desa Girisasak saat dikonfirmasi awak media perihal warganya mengatakan Selama ini sering melakukan upaya untuk meringankan penyakit yang diderita oleh Nenek Cenah Akan tetapi pihaknya belum bisa membawanya ke rumah sakit Karena Nenek Cenah sendiri tidak berani diperiksa oleh petugas medis Takut dampaknya itu Katanya namanya gak masuk Rakyat awam itu gak Kalau dioperasi Katanya masih keluarga Dioperasi nanti dampaknya bagaimana Pak Ades katanya itu Mesikon tidak alu Nah itu namanya rakyat awam Takut namanya matanya Rakyat besar itu ya Khususnya kemarin Khususnya Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV Pemirsa selain mengisi liburan ke objek wisata alam Banyak cara yang dilakukan masyarakat untuk mengisi liburan akhir pekan Salah satunya yang dilakukan warga dan wisatawan di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Mengisi libur dengan berkunjung ke Istana Dalam Loka Yakni Istana Kesultanan Sumbawa Berdiri kokoh di tengah kota Sumbawa Besar Istana Dalam Loka Merupakan saksi sejarah yang memperlihatkan kejayaan Kesultanan Sumbawa pada zamannya Dibangun pada tahun 1885 Pembangunan istana diprakarsai Sultan Muhammad Jalaluddin Syah III Yang menjadi Sultan ke-16 dari Dinasti Dewa Dalam Bawa Berbentuk rumah panggung dengan luas bangunan 904 meter persegi Istana Dalam Loka terlihat sangat megah Istana yang dibangun dengan bahan kayu ini memiliki filosofi Adat berhenti kosyara, syara berhenti kokitabuloh Yang berhenti semua aturan adat istiadat maupun nilai-nilai dalam sendi kehidupan masyarakat Sumbawa Atau masyarakat Sumbawa harus bersemangat pada syariat Islam Bangunan utama bala reha yang dibangun dengan kayu jati Dibangun dengan sistem baji Bangunan ini memiliki tingkat kelenturan yang tinggi apabila terjadi gempa bumi Lambang keislaman juga dapat dilihat pada kayu penyangga yang berjumlah 99 Yang bila diartikan mempunyai kesamaan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Asma'ul Husna Istana yang terbuat dari kayu terbesar di dunia ini dilengkapi dengan puluhan jendela Sirkulasi udara di bagian atap, ukiran, dan tangga menuju ke dalam istana Istana Dalam Loka Setiap hari libur selalu dikunjungi wisatawan serta masyarakat lokal yang ingin melihat istana dari dekat Bahkan masyarakat juga mengabadikan momen di istana dengan berkutu, bersama keman, dan keluarga Di istana ini juga masyarakat bisa melihat langsung kegiatan lokal bersama sultan bersama tiga istana Kunjung juga bisa belajar silsila kesultanan Sumbawa Termasuk melihat-lihat isi dalam istana Selain wisatawan, masyarakat yang melakukan foto peranikah atau usai melaksanakan resepsi perkawinan pun Datang ke istana untuk mengabadikan momen penting mereka Indriani ini misalnya Dirinya pernah melakukan foto pre-wedding di istana ini Bahkan sesudah resepsi, ia bersama sang suami kembali ke istana untuk berfoto dan mengabadikan momen penting mereka Ya, biasanya masyarakat Sumbawa itu untuk pre-wed atau pernikahan mereka mengadakan di istana dalam lokal Di istana itu ada foto-foto, foto-foto raja, terus bagaimana seperti dikisahkan waktu jaman dahulu Sultan Sumbawa, Sultan Muhammad Kaharudin IV mengatakan Awalnya istana dalam lokal berfungsi sebagai kediaman raja Fungsi itu berubah sejak dibangunnya istana baru pada tahun 1932 Kini istana dalam lokal berfungsi menjadi cagar budaya yang mengingatkan jika dahulu pernah berdiri ke sultanan Sumbawa Yang pernah berjaya pada zamannya Istana terbuka untuk umum bagi masyarakat Maupun wisatawan yang ingin berkunjung dan melihat dari dekat istana ke sultanan Sumbawa Pihak istana juga berjalan seiring dengan pemerintah dan mengevaluasi program pemerintah Apakah sesuai dengan norma-norma dan harkat serta martabat masyarakat Sumbawa Pengunjung juga bisa melihat dari dekat kegiatan dan rapat-rapat kesultanan bersama pegawai istana kesultanan Sumbawa Yang menggelar rapat terkait kesultanan Sumbawa Dari Kebupatan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwanta Liwang, CAT TV Mendapatkan keluarga sakinah dalam konsep Islam menjadi dambaan setiap anggota keluarga Nah di kota Mataram tepatnya lingkungan dasar cermen selatan Dikebalkan sebuah kampung dengan nama unik yakni Kampung Sakinah Seperti apa Kampung Sakinah? Berikut liputannya untuk Anda Terbentuknya Kampung Sakinah tidak terlepas dari peran Lembaga Bantuan Hukum APIK NTB Yang pada saat itu melakukan diskusi dengan 4 kelurahan di Lombok Barat Tentang pendampingan kasus kekerasan perempuan dan anak Selain itu, masyarakat kemudian melakukan diskusi di kelurahan Lalu pihak kelurahan dan kecamatan terjun melakukan survei di lingkungan tersebut Setelah dilakukan survei, akhirnya dasar cermen selatan mendapat nominasi sebagai kampung pertama bersih Dan masyarakatnya dinilai cukup kompak sehingga lingkungan dasar cermen selatan Dijadikan sebagai lingkungan percontohan bagi yang lain Selain itu, persatuan masyarakatnya yang cukup kuat Baik dari segi adat, budaya, dan agama menjadi penilaian khusus Jika ada kegiatan sosial keagamaan dalam bentuk apapun Masyarakat dengan cepat bekerjasama dan bahu-membahu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut Dari situlah, pihak penilaian khusus dan pihak kecamatan memberikan nama Kampung Sakinah Untuk lingkungan dasar cermen selatan Kemudian, keluarga masyarakat yang dinilai cukup bagus, kompak Sehingga dijadikan sebagai lingkungan percontohan Untuk lingkungan yang lain dikeluaran desa cermen Kemudian, setelah itu, kita melakukan beberapa kegiatan-kegiatan kemasrakatan Yang terkait dengan masalah hukum, masalah ketertiban, masalah kebersihan Setelah ditetapkan sebagai Kampung Sakinah Masyarakat pun mulai melakukan beberapa kegiatan terkait ketertiban dan kebersihan Karena letaknya di pusat kota Mataram bagian selatan Masyarakat berusaha untuk menampilkan yang terbaik Daripada lingkungannya yang lain dari segi kebersihan dan ketertiban warganya Sekarang ini, dasar cermen selatan akan dijadikan sebagai ikon pariwisata Sebagai kepala lingkungan yang baru menjabat Fahmida mencoba memberikan warna baru bagi Kampung Sakinah Ia mengajak beberapa sekolah untuk membantu membuat lukisan di tembok pinggir sungai Dengan pesan-pesan yang sangat mendidik untuk semua kalangan masyarakat Gambar-gambar tersebut tujuannya memberi informasi atau saran Agar masyarakat tidak membuang sampah, buang air besar, ataupun mandi di kali Selain itu, dirinya juga selalu mengajak masyarakat untuk membersihkan kali Karena di kali tersebut akan diadakan event pemancingan serta berbagai kegiatan lainnya Hal ini bertujuan untuk tetap menjaga kebersihan kali dari sampah Serta menarik minat wisatawan untuk datang berkunjung ke lingkungan dasar cermen selatan Saat ini, lingkungan dasar cermen selatan akan terus direnovasi Dengan membersihkan saluran-saluran air yang ada di ganggang di lingkungan tersebut Di saluran air tersebut nantinya akan ditanami dengan bunga di sepanjang saluran Selain kebersihan, di sini juga ada pembinaan keagamaan Yang dilakukan di Musola seperti kerotel Quran untuk wisata religinya Pembinaan tersebut akan diterapkan sebagus mungkin sesuai program kementerian agama Pihaknya akan melakukan komunikasi dengan beberapa pondok pesantren Untuk meminta masukan tentang pengembangan TPK yang ada di lingkungan dasar cermen selatan Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV Pemirsa, bagi sebagian orang jahe banyak diketahui sebagai produk utama bumbu masakan Namun dari tangan Abdul Hadi disertakan istri Kini jahe dapat ia olah menjadi minuman tradisional penghangat badan atau serbat jahe Minuman yang satu ini ternyata memiliki banyak hasil Terutama untuk menghilangkan rasa mual dan masuk angin Terletak di Dusun Longserang Barat, Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat Inilah pasangan suami istri Abdul Hadi Beserta istrinya yang kompak membuat minuman tradisional penghangat badan atau serbat jahe Usaha ini sudah ia tekuni selama satu tahun, tepatnya bulan Januari 2016 Serbat jahe merupakan minuman tradisional yang diracik dan tentunya memiliki banyak sekali manfaat Salah satunya untuk menghangatkan tubuh Minuman yang diracik dari jahe dan gula merah ini Selain bermanfaat untuk menghangatkan tubuh juga bisa menghilangkan rasa mual Serta mencegah terjadinya masuk angin Pembuatan minuman serbat jahe sendiri berawal dari melimpahnya jahe Namun harga di pasaran sangatlah murah Awal mulanya sebenarnya dari saya cocok tanam, nanam apa namanya, jahe merah, menghiasan Terus saya lihat harga jahe kan anjlok sekali, murah gitu Dan di sini kebetulan juga potensi desa ini, potensi desa Langko ini karen Saat ini serbat jahe mulai banyak diminati oleh warga sekitar kampungnya Karena memiliki rasa dan aroma khas yang menyegarkan Selain mempromosikannya via online, ia juga mengaku sudah banyak menerima undangan serta pelatihan Yang diadakan oleh dinas terkait Sehingga hal tersebut sangat membantunya untuk memasarkan produknya Dan menambah wawasannya untuk terus berinovasi menciptakan aneka minuman serbat jahe dalam kemasan yang lain Sementara untuk harga sendiri, Abdul Hadi memasarkannya dengan harga yang terbilang cukup murah Ya ini hanya 10 ribu rupiah per boxnya Dari Lombok Barat, Musa Tenggara Parat, Lukmanul Hakim, KTV Ya inilah yang dicari oleh para wisatawan Berfoto dengan latar belakang laut yang biru, luas dan indah Nah dimana lagi kalau bukan di Bukit Mantun Bukit Mantun menjadi tempat favorit para wisatawan muda Yang ingin berfoto di atas bukit dengan panorama alam yang berwarna Tak heran banyak wisatawan di Kabupaten Sumbawa Barat Menghabiskan waktu libur sambil menikmati pemandangan dari atas bukit Bukit Mantun merupakan bukit yang berada di daerah pinggir desa Mantun Kejamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Musa Tenggara Barat Letak bukit ini bersebelahan dengan Pantai Maluk, Desa Pasir Putih Yang lebih dahulu terkenal di kalangan masyarakat Pada Bukit Mantun, kita akan dimanjakan oleh pemandangan yang sangat menawan Bukit ini juga cocok untuk para wisatawan yang ingin menikmati indahnya sunrise dan sunset Untuk memasuki kawasan Bukit Mantun, wisatawan harus menaiki anak tangga Sesampainya di atas, wisatawan akan disuguhkan hamparan Pantai Maluk yang terbentang luas Dan pemandangan bukit-bukit yang mengelilingi kecamatan Maluk yang indah Beberapa spot selfie dan tempat untuk bersantai bersama keluarga dan rekan-rekan Sudah disiapkan oleh pengelola obyek wisata tersebut Setelah berfoto dan menikmati keindahan alam hamparan laut dari ketinggian Pengunjung bisa duduk menikmati angin dari spot berfoto Yang langsung menghadap ke laut untuk menikmati kesejukan angin dari ketinggian Bukit Mantun Pertama saya di Mantun dan baru datang loh kesini Suasananya sejuk, indah, dan pemandangannya juga indah Terlihat laut lepas, ya bukit yang indah, dan pokoknya indah lah Salah satu adalah ngebiwuk dan sebagai tempat liburan air pekan Karena kedepannya kita juga akan membangun keluar selfie dan kuliner Mungkin kita akan coba kemas dalam satu wadah di Bukit Mantun Dari berbagai macam usaha yang ada sekarang di Maluk Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, GetTV Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Get News Weekend kali ini Perbahari terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di Get News Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id Serta fanpage Get Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Get Inspiration Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton